Sementara itu Saudara Direktur Rumah Sakit Umum Madani Kota Palu Dr. Nirwansa Prampasi menjelaskan jika saat ini Rumah Sakit Madani Palu tengah over kapasitas pasien COVID-19 karena pihaknya hanya menyiapkan sebanyak 15 bed, sementara pasien yang dirawat sebanyak 16 orang. Pasien yang terkonfirmasi COVID-19 di Kota Palu sebanyak 84 orang, yang dinyatakan semua 54 orang meninggal 5 orang, dan 33 orang lainnya menjalani perawatan di rumah sakit rujukan seperti Undata, Anutapura, serta Madani Kota Palu. Di Rumah Sakit Umum Madani Kota Palu saat ini ada sekitar 16 orang pasien yang terkonfirmasi positif, dirawat di ruang isolasi, dan dua orang lainnya masih menunggu hasil swab. Direktur Rumah Sakit Umum Madani Kota Palu Dr. Nirwansa Prampasi mengatakan saat ini Rumah Sakit Madani telah over kapasitas karena pihaknya hanya menyiapkan sebanyak 15 bed saja, namun pasien yang dirawat mencapai 16 orang. Jadi sekarang yang terkonfirmasi positif 14 orang, itu memang rata-rata pelaku perjalanan. Ada yang dari Medan yang mau bekerja di Palu, ada yang dari perjalanan dari Jakarta, orang Palu juga, ada yang dari Sulabaya, ada beberapa dari kabupaten. Apabila pasien positif COVID-19 di Kota Palu terus bertambah, maka biar Rumah Sakit Madani Kota Palu akan menambah jumlah kasur di ruang isolasi COVID-19. Kepdika Chandra, Kontributor TVRI, Sulawesi Tegah